Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini Pakdeh mau berbagi tutorial cara ujub kenduri untuk weton kelahiran atau letu kelahiran adapun yang akan Pakdeh tutorialkan ada dua opsi atau ada dua versi untuk versi yang pertama bila mana kita ngujubkan kenduri untuk kepentingan orang lain maksudnya kita mewakili orang yang punya hajat dan untuk opsi atau versi yang kedua apabila yang ujubnya itu adalah kita sendiri artinya kita sendirilah yang punya hajat ada pun tetek bengek yang disediakan atau ala kadar satu tumpeng yang kedua adalah ambeng atau ambeng itu dalam bahasa kendurinya adalah jenang sepuh yang ketiga adalah golong tunggal atau muli metri kalau belum tahu golong-golong itu masih dibungkus daun pisang satu biji terus yang selanjutnya adalah jenang abang dan jenang putih jenang abang dan jenang putih itu disebut dengan jenang sengkolo nah baiklah sekarang kita masuk pada konten ada pun versi yang pertama bila mana kita ini mengujubkan mewakili dari orang yang punya hajat suatu misal yang punya hajat pada video kali ini adalah Pak Jodumleh sekarang kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menungguan pulau kepareng matur dimateng poro rawuh poro sesepuh poro pini sepuh poro adi sepuh sedoyo pilih panjenengan sami ing wadal puniko dipun akuri rawuh lan makempal wanten dalemipun Pak Jodumleh meriki sak perlu dipunsuni dungwa panestu boten sangnes dungwa panestu ingkang wilujeng ingkang sak aturan bileh Pak Jodumleh sak keluargo ingkut dalem puniko kagungan kerso boten sangnes Pak Jodumleh ngamperakan weton utawi netu kelahiranipun ingkipun ikkipun ikkinten seloso kliwon sakla jengipun jenang sepuh memuli demateng ibu bumi bopo kuoso bopo adam ibu hoa ingkang manggen kibdat papat gang salpancar nyumerapi cikal bakal ingkang dipun panggeni Pak Jodumleh sak keluargo mugi-mugi tansah beto berkah rinten pulauan daluni pun lan mugi-mugi Pak Jodumleh sak keluargo sakuto gasar lancar angini pun ngelampai kesang wiwit muniko ngantos saklaminipun pramilo sakeng peniko poro sesepuh poro pini sepuh poro adi sepuh klan poro rawo sedoyo kulonyi wundungo pangestu ingkang wilujeng bileh ingkang saaturan buceng kuat nguatakan Pak Jodumleh angini pun cikal bakal ugi wongken papan panggenan murigi mugi-mugi punopo engkang dipun ayai lan dipun cepeng Pak Jodumleh rinten pulauan daluni pun lan punopo kemawan engkang dipun lampai lan dipun karyo Pak Jodumleh tansah pinari ngono gasar lancar tinibihno saking lubido tinibihno saking kolo sumonggo pramilo saking peniko poro rawo poro sesepuh poro pini sepuh adi sepuh sedoyo kuloh aturi parin dungok pangestu dungok pangestu ingkang wilujeng engkang saaturan muli metri golong punggah sa perlu kirim dungok dumateng poro luur luur engkang sampun kundur wonten ing jaman kelanggenan mugi-mugio poro luur luur puniko tansah mapana wonten papan dunipun piambak piambak pikantu oswarganipun pangeran tinibihno saking sedoyo sikso parin ngoneng apun ten lancar tinibihno saking peniko poro rawo poro sesepuh poro bisepuh dan adi sepuh sedoyo kuloh aturi parin dungok pangestu lancar lu anyek seni penggang saaturan jenang sengkolo pinongkonyang kalani sekatain kolo-kolo engkang sampung dumawah lan kolo engkang badi dumawah kandipun 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 ikko mugi-mugio gusti pangeran tansah nebehaken sedoyo kolo nebehaken raridu nebehaken rubito anginipun pak jodumleh makaryo rinten kulawan dalunipun pinarimono gansar lancar awet untuk beliko ngantos saklami pun botong sanes wilu jengwa saking kersani gusti Allah kemauan para sesepuh poro bisepuh poro adi sepuh sedoyo langkorrawo kulo aturi nyakseni lancar inggung angistu inggang wilu jeng nah itu tadi apabila mana kita ngujuk nih wad ngendurin ton untuk orang lain tentunya apabila yang ngujuk nih itu adalah kita sendiri dan kebetulan yang punya hajat itu adalah kita sendiri suatu contoh seperti ini jadi yang tadinya itu pak jodumleh sekarang adalah kita ganti dengan kulo ya paham jadi untuk apa itu opsi yang kedua daripada memperpanjang durasi yang tadinya itu yang punya hajat adalah pak jodumleh maka kita ganti dengan kata kulo saya kasih contoh saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nilwan dilek inggung dalpuniko kila keparung matur dimateng poro rawuh Puro sesepuh poro pini sepuh poro adi sepuh lan poro rawuh sedoyo pilih panjengan sami kulo aturi rawuh lan makempal wanten gryokulopuniko boton ameng kulo satu warga nyewun dungo pangestu buat nge-sanes dungo pangestu dengkang wilu jeng Hai terus yang selanjutnya seperti ini Hai pilih ngudal puniko pulau satu warga kagungan perso kutawi kagungan kajat Sa perlu mengerti lan ngamperakan metu weton metu dinten kelahiran kulo ikih peniko dawah dinten seloso kliwon tengkang saaturan jenang sepuh memuli gemateng ibu bumi bopo kuoso bopo adam ibu hooke blat papat limo panceng nyumerti dan seterusnya ya jadi perbedaannya hanyalah bila mana yang punya hajat itu pada opsi atau versi pertama adalah si Pak Jodombleh tapi bila mana yang wujudnya itu adalah kita sendiri dan yang punya hajat kita sendiri maka kita subyeknya kita ganti pulau tentunya Anda paham Hai nah semoga video kali ini bermanfaat dan semoga pula Anda bisa mengembangkan perkataan atau kalimat hingga lebih indah ketimbang perkataan dalam konten video kali ini jadi kata-kata dalam konten video YouTube pada kali ini merupakan dasaran saya yakin Anda sekalian dari waktu demi waktu dan bila mana Anda pun memahami apa yang saya ucapkan dalam cara ujub kendui weton pada video kali ini Anda bisa mengembangkan lebih bagus dan lebih punya nilai sastra wassalamualaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh o Terima kasih.